Sebanyak 11 korban luka berat dari tragedi kecelakaan bas wisata religi di Tegal tiba di Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan, Senin, tanggal 8 Mei tahun 2023. Bas tersebut berisikan rombongan peziarah dari Majelis Ta'lim Masjid Baitul Hanif, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan. Dari Pantau Tribun Tangerang di lokasi, iring-iringan ambulans yang membawa korban tiba sekira pukul 6.40 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit. Seluruh korban pun langsung masuk ke instalasi gawat darurat. Di sini kira-kira jumlahnya 11 ya, kemudian selebihnya dari korban itu disangani di Rumah Sakit Umum Tangerang. Di sini tentunya hasil diagnosa dari Rumah Sakit, dokter pusilo, tebal, nanti akan ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan medis yang memang sudah dipersiapkan oleh tim dari Rumah Sakit. Memulang ini untuk operasi dan sebagainya itu nanti akan mau disiapkan oleh tim-tindakan. Pak, secara umum Pak ya, kondisi pasien yang direlokasi itu seperti apa sih kondisi kesehatannya Pak? Rata-rata patah, tangan, kaki, atau bahkan ada yang kakinya dua patah, kemudian yang ada benturan, benturan karena kuisnya berguling jika terjadi pendarahan. Kemudian ada juga yang mungkin jadera dalam ya, trauma, apa namanya, trauma dalam gitu ya, karena benturan, karena berguling jari. Itu semuanya apapun nanti yang dikerukan oleh pasien ini akan ditangani oleh teman-teman dari tim medis Rumah Sakit, Pak Ulang, dari Rumah Sakit. Pak, untuk biaya sendiri Pak, apakah di cover pemerintah Pak? Iya, semuanya tadi saya sudah dialog juga dengan jasara harga di sana, disiapkan perorangnya, anggaran, alokasi anggaran untuk penanganan medis ini 20 juta. Kalau di sana habisnya cuma sekian persen, maka sisanya akan menjadi alokasi bagian untuk di sini. Kalau ternyata itu kurang, nanti pemerintah kota yang akan mau biayai seluruh kebutuhan, para pasien ini baik di rumah sakit ini, pun di rumah sakit pemutara. Demikian, pasien dan keuasa pasien tidak perlu memikirkan keambilan. terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton